Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 173-174. Nah, ini ada tugas yang akan kamu kerjakan. Tugasnya adalah berupa mempresentasikan di depan kelas. Nah, ini kita lihat petunjuknya. Nah, kalian berpasang-pasangan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Salah satu dari kalian akan menyatakan kenyataan atau pernyataan dengan alasan dan yang lain akan menyatakan fakta itu dalam bentuk hasil. Ya, jadi yang satu menggunakan because dan yang satu menggunakan so. Tapi caranya berbeda. Nah, bagaimana caranya kita lihat nanti. Pertama, pelajari contoh dan praktekkan bagaimana mempresentasikannya. Nah, ucapkan tiap-tiap kalimat itu secara keras jelas dan benar. Pergunakan juga kamus. Jika ada masalah, silakan tanya ke guru. Nah, ini dia contohnya. Ini hasil kerja kalian ya. Yang sudah kalian kerjakan di halaman 172. Ya, tugas dia 172. Bagi yang belum selesai, silakan lihat video saya sebelumnya yang tentang di halaman 172. Ya, ini dia. Jadi, satu membacakan yang ini. Yang satu lagi membacakan yang kedua ini. Nah, bagaimana pengucapannya? Nah, begini caranya. This is, ya inilah apa yang harus kamu sampaikan untuk mempresentasikannya secara oral di depan kelas. Nah, jadi pelajar satu berkata, Udin says, zero, nah sampai habis. Ya, pelajar kedua, in other words, nah sampai habis. Nah, membacakan ini saja. Nah, begitu juga berikutnya. Di tulisan tangan, ya. Di halaman 172, videonya sudah selesai itu tugasnya. Semuanya sudah selesai. Begitu juga lanjut ke yang berikutnya. Ya, according to Udin, tambahannya di depan, ya depan sini, yang student kedua hanya mengucapkan ini saja, di depan kelas secara berpasangan. Nah, itu yang tugas pertama. Lanjut, kita lanjut ke halaman 174. Nah, kamu akan mendengarkan para pelajar menyampaikan kepada kita hal-hal yang bagus tentang kotanya. Kota tersebut baru saja memenangkan Piala Adipura. Dan mereka menjelaskan kenapa kota itu memenangkan Piala tersebut, ya. Nah, dengarkan apa yang mereka sampaikan secara seksama. Nah, yang mana teksnya, nanti teksnya akan disampaikan oleh guru. Namun di sini kita terjemahkan juga. Sudah saya cari, ternyata ini teksnya, ya. Nah, ini. Nah, itu dia teksnya. Mari kita terjemahkan bersama-sama. Nah. Pada hari kemerdekaan, kota kami memperoleh Piala Adipura untuk kota terbersih se-provinsi, ya. Dulu kotor dan berantakan, ya. Kota itu kotor dan berantakan sebelumnya. Karena kami tidak peduli, ya. Tetapi, pemerintah dan masyarakat telah bekerja sama, telah bekerja keras bersama-sama untuk menjaga kota itu menjadi bersih dan indah. Sehingga, saya sangat bangga terhadap kota saya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kota kami dulunya panas dan kering, ya. Karena tidak banyak pepohonan. Tetapi, tiga tahun yang lalu, wali kota kami meluncurkan sebuah program untuk membersihkan kota dan menanam tanaman. Sehingga menjadi bersih dan hijau sekarang. Pemerintah merencanakan program bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga setiap orang senang untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Lanjut. Tiap-tiap rumah memiliki dua kantong sampah kecil. Satu untuk sampah basah dan satu untuk sampah kering. Beberapa orang tukang sampah datang untuk mengambil sampah tiap dua hari. Sehingga kami tidak pernah membaui bau sampah di kota kami. Orang-orang tidak buang sampah sembarangan karena sudah ada banyak tong sampah di jalanan, di taman, dan tempat-tempat publik lainnya. Lanjut. Pasar utama bersih dan rapi sekarang karena pemerintah telah memperbaiki lantai dan tempat jalan kaki di pasar itu. Beberapa orang membersihkan toilet secara teratur. Sehingga mereka tidak membaui dan banyak juga air di sana. Pemilik toko telah mengecat ulang toko mereka. Sehingga toko tersebut, jadi Zai ini mengacu kepada toko ya, shop. Toko mereka terlihat baru dan berkilap, mengkilat. Lanjut. Tidak banyak sampah di sungai dan diparit karena pemerintah membersihkannya secara teratur. Lingkungan bersih karena masing-masing tiap keluarga, bukan masing-masing ya, semua keluarga membersihkan area di depan rumahnya dan di sekitar rumah mereka tiap hari. Mereka juga membersihkan parit dekat rumah mereka secara teratur. Nah, lanjut. Di kota saya, ada banyak taman, ya, taman dan tempat bermain dengan beberapa kursi taman di tempat-tempat yang lindung, ya. Beberapa anak bermain di sana tiap sore dengan keluarga mereka. Ada juga tempat bersepeda di sepanjang sungai yang besar. di akhir pekan, akhir minggu, ya, banyak orang tua dan muda, muda dan tua nih ya, ini muda dan ini tua. Muda dan tua, berkendara, ya, naik bersepeda, bersepeda di jalur sepeda untuk menikmati waktu mereka. Nah, itulah terjemahan dari halaman seratus tujuh tiga sampai seratus tujuh empat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Diskusikan sama teman dan guru. Sampaikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.